Terima kasih Berkaitan dengan pertanyaan ini Yang pertama Hendaklah seorang hamba banyak-banyak istighfar Istri ini banyak-banyak istighfar bertobat kepada Allah Kenapa? Kenapa dia mau dipindang oleh wakil seperti ini? Itu terjadi Kenapa kok mau? Mungkin dulunya anti juga tidak melihat Kepada anjuran Allah dan Rasulnya Untuk memilih pasangan hidup yang soleh Yang baik Bagaimana anti bisa menikah dengan wanita lelaki yang tidak sholat Suka mabuk kerja di bank Kecuali mungkin enggak usah dulu suami anak sholat Dulu suami anak orang yang taat kepada Allah Dulu di kerjaannya halal Lalu berubah Ini beda lagi Tapi biasanya Kok memang memilih dia Karena udah jatuh cinta Dengan wajahnya mungkin Dengan kekayaannya Maka tugas seorang istri ketika itu adalah bertobat kepada Allah Mohon ampun Karena salah memilih pasangan hidup Udah dikasih aturan Dikasih arahan Jangan Umpamanya Kadang-kadang di pemerintah kita Enggak boleh mendaki gunung Karena kondisi berbahaya Dikatakan jangan mendaki gunung saat ini Tapi ada Yang melanggar aturan tersebut Apa yang terjadi Mati dia Atau dia dalam kondisi kritis Siapa yang mau disalahkan Udah dikasih aturan Udah dikasih tahu Dan ini yang terjadi Maka tugas ketika orang melakukan kesalahan adalah bertobat Istighfar Mohon ampun kepada Allah Jalla Jalal Kemudian diperbaiki suaminya Kalau masih ada harapan dia bisa jadi baik Perlahan-lahan Solatnya diajak solat Enggak bisa Sendirian memberikan nasihat Mungkin perlu Ada pihak ketiga orang tua memberikan nasihat Pada anaknya Yang enggak solat Yang suka mabuk ya Nah udubillah minta Kerja di bank Bank konvensional Haram 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 Membuat dia jadi enggak solat Terus bagaimana istri apakah wajib taat Selama dia sebagai suaminya Selama dia sebagai suaminya Maka istri wajib taat selama tidak dalam kemaksiatan Kalau istri sudah enggak mampu taat Tidak bisa Tidak mungkin melihat orang kayak gini Gimana anak menurut Mau taat Ketika itu Anti gugat cerai Posisinya Kenapa Ketika tidak bisa menegakkan Hukum Allah disana Maka jangan sampai akhirnya dosa itu Terus menerus Dilakukan Dosanya istri tidak taat Sama suami Tidak menurutin suami Suaminya kan enggak benar Iya Tapi dia suami Posisinya Ketika sudah tidak jadi suami Dikarenakan tadi Sebab yang disebutkan Anda enggak bisa bertahan disini Selesai Tapi ketika posisinya masih suami Maka kewajiban istri adalah Sebagai seorang istri melayani suami Barakallahu fikum ya